Pemirsa sebuah minibus menabrak tiga sepeda motor dan rumah makan hingga porak-poranda di kawasan Duren Sawi, Jakarta Tibor. Empat orang termasuk pengemudi minibus mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Seorang ibu bersama suaminya ini harus dilarikan ke rumah sakit setelah minibus yang dikemudikan yang menabrak sebuah rumah makan di Jalan Delima Raya Malakasari, Duren Sawi, Jakarta Timur, Rabu Sore. Selain memporak-porandakan rumah makan, minibus juga menabrak tiga sepeda motor hingga dua pengendaranya mengalami luka-luka. Kecelakaan berawal saat pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah buaran. Minibus tiba-tiba menabrak tiga sepeda motor dan rumah makan yang berada tepat di pertigaan lampu merah. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan. Namun saksi kejadian menyebut minibus menabrak dengan sangat kencang. Beruntung saat itu kondisi rumah makan tengah tidak ada pelanggan. Kasus kecelakaan yang sempat menyebabkan kepadatan arus lalu lintas ini kini dalam penanggalan petugas kebanyakan. Dari Jakarta, Rio Banik melaporkan.